Shalom, Sudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam Renungan Han keluarga di hari ini dan kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita melaikan ibadah dengan bersama-sama mengangkat pujian NKB nomor 193 Aku Hendak Berhati Tulus Aku Hendak Tetap Berhati Tulus Karena Teman Mempercayaiku Aku Hendak Tetap Berjalan Lurus Karena Teman Telah Mengasihiku Karena Teman Telah Mengasihiku Aku Hendak Tetap Menjadi Kawan Bagi yang hatinya penat sendu Dan Kasihku Ingin terus kubagikan Serta imbal Lan Tiada Aku Perlu Serta imbal Lan Tiada Aku Perlu Marilah kita berdoa Bapak Sorgawi, Bapak Yang Maha Baik Bapak Yang Selalu Mengasihi dan Memberkati Kehidupan Kami Di hari yang baru ini Kami umatmu menyatu bersama dalam persekutuan ibadah yang memuliakan namamu Kami bersama mau lagi belajar firmanmu Kami memohon tuntunan kuasa roh kujusmu melingkupi kami semua Ini kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sudaraku yang diberkati Tuhan Bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab lukas pasal 6 ayatnya yang ke 33 sampai ayatnya yang ke 34 Firman Tuhan berkata demikian Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Sudaraku yang diberkati Tuhan Bacaan firman Tuhan kita di saat ini adalah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kepada semua umat Tuhan Ini adalah kewajiban yang layak ditunaikan oleh setiap umat Tuhan Dan kita melihat dalam konteks bacaan firman kita Umat diajak untuk bermurah hati Mengampuni dan berbuat baik Dan khusus bacaan di hari ini Firman Tuhan kita bicara soal berbuat baik Berbuat baik adalah suatu tindakan yang diinginkan oleh Tuhan Sebab orang yang berbuat baik Ia berasal dari Allah Sebagaimana ungkapan kitab 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-11 bagian B Barang siapa berbuat baik Ia berasal dari Allah Tetapi barang siapa berbuat jahat Ia tidak pernah melihat Allah Jadi jelas disini Orang yang berbuat baik Ia berasal dari Allah Dan semua yang berasal dari Allah Pasti sempurna Tidak ada yang tidak baik Tidak ada yang pura-pura saja Kita melihat ungkapan firman Tuhan di hari ini Sebab jikalau kamu berbuat baik Kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Nah disini jelas kita melihat Dasar orang berbuat baik Harus berasal dan bersumber dari Allah Sehingga perbuatan baik yang dilakukan itu Berkenan kepadanya Bukan hanya sekedar asal-asalan saja Atau hanya untuk dilihat orang Banyak Tapi lebih daripada itu Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Allah Di dalam Yesus Kristus Ia berbuat baik Dengan penuh ketulusan Keikhlasan Membuktikan Benar-benar ia mengasihi semua umatnya Bukan untuk menerima balasan dari umat Tuhan Olehnya Sudara-sudara yang dikasih dan diberkati Tuhan belajar firman Tuhan di hari ini Kita diajak saya bersama sudara sekalian Untuk mari miliki dasar yang benar Ketika kita mau berbuat baik Pertama Dasar Kita berasal dan bersumber dari Tuhan Allah Di dalam Yesus Kristus Sehingga perbuatan baik kita Harus seperti yang dilakukan olehnya Yakni Perbuatan baik bukan hanya sebatas kepada orang yang dikenal Atau orang yang dikasihi baik keluarga sobat kenalan Relasi Yang ada Tapi lebih daripada itu Diwujudkan kepada siapa saja Yang benar-benar layak untuk menerima perbuatan baik kita Yang kedua Dasar Kita memberi yang baik Kita telah menerima perbuatan baik dari Tuhan Ia telah memberi Dengan karyanya yang besar Yang tak terhingga dan tak terbatas Yang tidak pura-pura Olehnya Kita mau berbuat baik atas dasar perbuatan baik Tuhan Bagi kita Sehingga perbuatan baik kita tidak akan pernah pura-pura Perbuatan baik kita Tidak akan pernah menuntut balas Semua dilakukan dengan penuh ketulusan Dan keikhlasan Seperti pujian Yang kita nyanyikan tadi Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Amin Sudaraku yang diberkati Tuhan Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk kebaikan membagi kami Kami boleh bersama-sama Beribadah memuji nama Tuhan Dan belajar firman Tuhan Kami percaya kebenaran firman-Mu Memotivasi kami Untuk semakin melakukan kehendak Tuhan Dengan berbuat baik Karena kami sungguh sadari kami berasal dari Tuhan Dan kami melakukan hal-hal yang berkenan ke Tuhan Hal-hal untuk kemuliaan hormat akan nama Tuhan Tolonglah kami Tuhan Supaya kebenaran firman-Mu Dapat kami lakukan Di sepanjang perjalanan hidup kami Kami mau berdoa diberkati Kehidupan kami semua Dalam setiap kerja pelayanan kami Kehidupan setiap pribadi yang selalu setia Mengikuti pelayanan ini Kami percaya hidup kami Semakin diberkati Tuhan Hidup dituntun dan dipimpin Menikmati kemurahan Tuhan Yang tidak berkesudahan Berilah berkat Tuhan Dengan sehat kuat yang dari Tuhan Berilah sukacita Ketika kami melangkah melakukan Segala tugas kerja kami Bagi mereka yang sakit Yang berbeban berat Yang ada dalam tantangan hidup Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan Mereka yang bersyukur Tuhan berkati sukacita yang mereka alami Dalam nama Tuhan Yesus Yang sudah mengajari kami berdoa bersama Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Saudaraku yang diberkati Tuhan Demikian pelayanan ibadah di saat ini Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Dan menyertai kita sekalian Shalom Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton